Nah kita lihat Nah ini power supply nya Hidup ya Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita lagi Kedatangan PC ya Ini Keterangan dari Usernya Tidak bisa nyala Sama sekali Ya langsung aja kita cek ya Ya kita pasang kabel power nya Kita nyalakan Ya tidak nyala ya Di Monitor juga tidak tampil ya Kita lihat kipas Power supply nya juga Tidak jalan ya 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 Jadi Kerusakan yang begini mati total Kemungkinannya bisa aja di power supply Bisa Di Waterboard juga bisa ya Tapi untuk awal begini kita Cek di power supply nya aja dulu ya Bisa saja di power supply nya Sebelum kita yang ke Lain-lain Kalau memang kita Cek power supply nya Bagus Maka kita Lanjut ke Analisa yang lain Oke Ikuti terus Kita buka Power supply nya dulu ya Sebenarnya kita bisa cek ya Power supply nya Cara ceknya Cara ceknya sederhana aja Ini yang Kabel hijau Ini Kabel Power ya Ini yang kabel warna hijau Kita bisa jumper dia Kesebelahnya Yang hijau Lalu ke hitam ya Ini kita jumper Saya pakai kawat biasa aja ya Ini kita jumper Lalu kita Colap powernya Kalau power supply ini masih bagus Biasanya Dia nyala ya Oke Kita jumper Kita lihat ya Ternyata Power supply nya Power supply nya tetap mati ya Tidak ada Kipasnya pun mati Ini power supply baru Kita jumper Sama ya Seperti yang tadi ya Hijau ke sebelah Nah ini power supply baru ya Nah kita lihat Nah ini power supply nya hidup ya Nyalah ya Simpel ya Cara cek Power supply Jadi kemungkinan PC ini masalah di Power supply Kita akan coba pasang Ya ini kita udah pasang ya Tadi ya Power supply baru Kita udah Colok kabel power PGA nya Kita coba nyalakan ya Ini udah nyala ya Sebenarnya Ini kabel apa Indikasi Lampu power nya Memang Nggak nyala Tapi dia udah Nyalas ya Itu udah tampil ya Dia lagi Ceking Hardisk nya Ini Masih pakai Windows XP Karena memang Ada aplikasi user Yang hanya bisa connect Di Windows XP Makanya kita Nggak upgrade dia Ke Win 7 Oke sekian Tutorial kali ini Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Oke bro Sampai jumpa